Oke welcome back lagi sama gue Gue hari ini tadi ke Kemang Tapi gak ke DS Karena gak bisa Dapet nomor antrian Jadi nomor antriannya sudah full Karena memang banyak banget yang Kasus mungkin ya Jadi gue disarankan untuk besok lagi Kesana lagi Ini untuk update Kasus yang kemarin Tapi for your information Tadi siang Ini ada update yang cukup Mencengangkan juga Tadi siang tuh handphone masih di akun gue Kebalik ya Akunnya masih di handphone gue Bukan handphonenya di akun gue Gimana caranya handphone bisa masuk di akun Akunnya masih di handphone gue Dan karena orang tua gue sampai Lebih dulu ke DS Kemang Jadi gue sign out Nah ternyata gak di loginin di handphone dia Dan tidak ada OTP masuk sampai dengan jam 6 sore Nah setelah jam 6 dicoba login Ternyata nomor handphone orang tua gue Sudah tidak ada di akun itu Dan sudah bisa diganti Yang gak habis pikir adalah Gimana cara mereka Mengganti nomor itu Sedangkan untuk ganti nomor Atau untuk login Setau gue perlu OTP Nah ini bisa nge-bypass OTP kan Lumayan keren Even itu Gimana ya Harusnya kan dia sudah Gue udah sign out Nah buat login lagi Atau re-lock Itu kan perlu adanya OTP Yang itu masih nomor lama Kok bisa ya Dia itu gak pake nomor lama Dan itu pun belum diganti nomornya Dia bisa re-lock Dan dia bisa mengganti nomor handphone Gila Sindikat memang keren Tapi ya Bagaimana By the way anyway Gue belum sempet ke DS Tapi nanti Pas gue ke DS Coba Gue Tanya gimana Untuk recording Nanti gue masukin di part 3 Karena memang kasusnya Jadinya Panjang Recording hari ini Yang gue telpon ke DS Tapi Singkat ceritanya gini Ini gue mau cerita Kronologinya ya Ada satu order Di pagi hari Dimana itu ada di daerah Gunung Putri Atau di daerah Cibubur ya Cibubur sana lagi lah Jakarta Coret Nah itu order yang Real order Nah order yang Setelahnya Itu masih di cluster yang sama Eh sorry Di tempat yang sama Tapi beda cluster Dengan nomor ya As you know lah Nomor aneh Yang kemarin gue Kasih tau Otomatis gak bisa di telepon dong Nah Karena gak bisa di telepon Adalah orang yang telepon Nah untuk nomernya Bisa dilihat di sebelah Ini gue cantumin Adalah yang telepon Itu nomor lokal Udah gue cek juga Di Apa tuh namanya Di Whatsapp Biasa ya Itu nomor Ternyata memang nomor Orang baru beli Dan kayaknya gak diregis Atau diregis Ngasal Gak dicantumin Whatsapp Jadi gak bisa dilacak Ditrace di Itu Juga Belum ketemu Sama gue Nah Untuk nomor yang satunya ini Gue gak tau Dia pake masking number Atau memang Itu nomernya dia Tapi kalo dia masking Ya Bisa jadi Tapi nomernya itu Nomor Meksiko Gila ya Jauh bener Nah Skip dari situ Dapet nomor telepon Ya kan Biasalah Seperti yang video Yang sebelumnya Mereka ngaku-ngaku Jadi customer service Dan in the end ya Akun ketarik Jadi Akun itu berhasil ketarik Karena Tipu daya Seperti Yang kemarin Sudah dilihat Dan Ya untuk Sebagian orang yang paham Padat diminta OTP Ya OTP itu Kode rahasia Gitu loh Tapi untuk sebagian orang Yang tidak paham Ya itu jadinya ya Dianggap kayak Pin biasa Dan dikasihin Terus Setelah Itu berhasil ketarik Akun hilang dari handphone Otomatis Sudah dipindah sama dia Pintarnya dia adalah Sejarak satu jam Hampir satu jam Dia pindah tempat Tapi Untuk Setelahnya Menurut gue cukup bodoh Ya namanya Tukang tepu Ya gak ada yang pintar-pintar amat Sistau gue Sepintar-pintarnya mereka Tetap keliatan Gitu loh Jadi ini Modusnya hampir sama Kayak yang kemarin Ketangkep di daerah Depok Kalau gue gak salah Itu yang Order Bukan order sih ya Resto GoFood Fiktif Jadi mereka ngincer Poin Sebenernya Bolak-balik Bolak-balik GoFood 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 Nah Ternyata ordernya Fiktif Nah Setelah dapat poin Nah poinnya itu yang Diambil Tapi Disini Gue gak yakin 100% Kalau Akun itu Bisa recovery total Dengan asumsi gini Kita semua sama-sama Tahu Kalau di Gojek itu Punya Mode Atau aplikasi Oprekan Jadi kalau untuk Driver Yang bisa Milihin order Dan lain-lain Tapi kayaknya Oprekannya Si Sindikat ini Lebih Canggih Karena dia bisa Nge-bypass server Jadi Harusnya pake OTP Dia gak bisa Dia gak pake OTP Selesai Tapi nomor KTP Ya itulah Alamat email Mungkin bisa diganti Kalau ke DS Bisa diganti Terus untuk Nomor handphone Bisa diganti Tapi nomor KTP Yang sudah terlanjur Dimintakan Gak bisa diganti Dan kalau Misalkan Di hari ini Bisa kejebol lagi Tanpa Istilahnya Memang gue belum Ganti nomor telepon Tapi bisa kejebol lagi Tanpa OTP Ada kemungkinan Ya Akun tersebut Masih bisa Diambil lagi Sama mereka Atau masih bisa Diacak-acak lagi Sama mereka Sebenernya Ordernya Kelewat Ngawur sih Setau gue Kenapa gue bilang Kelewat Ngawur Karena Ketahuan banget Kalau memang Itu order yang Dibuat-buat Sebagai Contoh Lo ngambil order Selang 8 menit Tiba-tiba Lo bisa pindah Dari Jakarta Ke Bekasi Dan selang 8 menit Juga Lo dapet order Lagi Di Jakarta Lagi Yang di daerah Macet Tapi Kok Kelar langsung Gitu loh Dan terkesannya Lo milihin Dia tuh milihin order Gokil sih Tapi kita lihat Nanti gimana Dan semoga Orang-orang Kayak gitu Cepat Ketangkepnya Buat List ordernya Tuh ada disini Lo bisa lihat Dan Ada jumlah juga Berapa kali Dia lewatin Tapi di hari itu Kalau gue gak salah Informasi Baru bokap gue Baru dapet Satu order Jadi sisanya itu Yang mainin mereka Untungnya juga Akun masih Suspend 7 hari Jadi Ya Masih bisa selamat Tapi dalam 7 hari ke depan Kita gak tau Setelah buka Suspend Karena ini Pasti kebuka Gue yakin Kalau pembajakan Pasti kebuka Tapi masalahnya Cuman satu Setelah dibuka Keamanannya balik Apa enggak Itu Karena Tadi gue telpon ke CS Memang kalau CS Memang gak tau apa-apa Rata-rata Tapi Di hari ini Nomor handphone Sudah berubah Dan gue Tidak ngerubah Tau gitu Gue rubah dari awal Cuman karena Gue belum sempat Beli perdana Jadi belum sempat Gue rubah Ya buat pembelajaran aja Jadi Stay tune Terus disini Kemungkinan Akan ada Empat part Next part Gue akan kasihin Rekaman Yang gue sensor Untuk Apa tuh namanya Panggilan gue Sama DS Tadi yang sempat Gue record Bukan DS sih CS Lebih tepat ya Tapi nanti Kita lihat lagi Besok Gimana Dari keputusannya DS Kemang DSU Kemang Moga-moga dari DS Kemang Ya ada kebijakan lah Dan bisa ketahuan Karena kasusnya udah banyak banget Dan Gak semua orang Paham gitu loh Masalah Kayak ginian Apalagi Untuk orang-orang yang Tanda kutip Gaptek Terus bisa juga Usia Nah udah kelar loh Tapi nanti Lo bisa lihat Gimana Nanti kemungkinan Bisa gue kasih Empat Part Di detail ini Gue kupas semuanya Dari mulai kejadian Sampai recovery Nanti kalau misalkan Memang terjadi kembali Atau memang Aku normal Dan memang ini Nanti gue buatkan lagi Setelah recovery Itu gimana Soalnya juga Sayang juga Gitu loh Baru berapa kali Dipake Udah langsung kejadian Iset Gue doain dah Cepetin sabtu orang Tapi Untuk laporan ke Pihak terkait Sudah gue proses Dan gue himbau Untuk semuanya Laporin Yang gini-ginian Biar cepat ketangkep Jadi Biar kita semua narik Juga pada enak Oke Sekian dari gue